Intro Jokores Tanah Karo bersama Danim 0205 turun langsung memantau proses evakuasi korban bencana alam tanah longsor yang terjadi di Desa Semangat Gunung Kabupaten Karo Kaporres Pamekasan AKBP Jazuli Dhani Iryawan diwakili Kapak Ops Polres Pamekasan Kompol Hari Setia Susanto menghadiri kegiatan pemberangkatan distribusi logistik Pilkada Kabupaten Pamekasan tahun 2024 Dalam rangka cipta kondisi Pilkada yang aman dan damai dan sebagai wujud nyata dalam mendukung visi besar Presiden Republik Indonesia Polda Bangka Belitung terus berperan aktif dalam mendukung program ketahanan pangan Selamat pagi Pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir di edisi Selasa 26 November 2024 Seperti biasa selain 3 berita utama tadi selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya Bersama saya Bripta Faisal Rido, inilah Presisi Pagi selengkapnya Di informasi pertama Pemirsa dalam rangka cipta kondisi Pilkada yang aman dan damai Kapolres Tanah Karu AKPP Eko Yulianto bersama Dandim 0205 TK Letkol Infantri Ahmad Afrian Rangkuti turun langsung memantau proses evakuasi korban bencana alam tanah longsor yang terjadi di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kebupaten Karu, Sumatera Utara Bencana yang terjadi Sabtu malam 23 November lalu ini mengakibatkan puluhan warga terdampak dengan sejumlah korban jiwa yang kerugian material cukup besar Upaya pencarian dan evakuasi korban terus dilakukan Tim gabungan dari Pores Tanah Karu, Polsek Simpang 4, BPBD Kabupaten Karu personel TNI serta masyarakat bekerja sama membersihkan material longsor yang menutupi akses jalan dan rumah warga Alat berat dari Pemkat Karu juga dikerahkan untuk mempercepat proses pembersihan Kapores menyampaikan bahwa longsor ini menyebabkan kerusakan pada 8 rumah 1 unit bungalow, sebuah masjid, dan beberapa kendaraan Sebagian warga yang terdampak telah diungsikan ke posko sementara di aula pemandian air panas Karona dan Los Desa Semangat Gunung Selain evakuasi korban, tim gabungan juga memberikan trauma healing kepada warga terdampak untuk membantu mereka pulih secara psikologis Proses evakuasi melibatkan berbagai pihak termasuk Polri, TNI, Damkara, dan BPBD serta relawan masyarakat Hingga saat ini tim gabungan terus berupaya untuk mencari korban yang masih hilang Kapores juga menghimbau kepada warga yang tinggal di sekitar lereng bukit untuk sementara waktu mengungsi ke tempat yang lebih aman Mengingat curah hujan yang masih tinggi Pemirsa dalam rangka cipta kondisi pilkada yang aman dan damai Unit Jatan Ras Polres Asahan berhasil menangkap pelaku pencurian ponsela dengan bongkar rumah di enam TKP di Kiranan, Asahan, Sumatera Utara Pelaku mengaku uang hasil kejahatannya dibuat bermain judi daring dan narkoba Tersangka R.D. 24 tahun warga Desa Subur Asahan ini tak berkutik setelah kaki kirinya ditembak polisi karena tak kooperatif dan berusaha melawan petugas saat dibekuk tim Unit Jatan Ras Polres Asahan Iblas Supangat, Kanit Jatan Ras Polres Asahan mengatakan pelaku ditangkap atas kasus pencurian ponsela dan bongkar rumah warga yang terjadi di enam TKP di seputaran Kisaran Asahan, Sumatera Utara Dalam pengungkapan ini petugas juga menyita barang bukti yakni dua unit ponsel yang dicuri pelaku berhasil diamankan petugas Sebelumnya diketahui pelaku sudah berulang kali melakukan pencurian namun upaya restoratif justis tak membuatnya jerak Kepada petugas pelaku mengaku uang hasil penjualan barang yang dicurinya untuk bermain judi daring dan membeli narkoba jenis sabu Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan terhadap tersangka Guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut tersangka dibawa kema Pores Asahan Pemeriksa dalam rangka cipta kondisi pilkada yang aman dan damai Pores Bantul Polda Diy mengamankan puluhan motor dari kasus penipuan penggelapan motor yang ada di wilayah Bantul Saat ini motor tersebut telah diamankan di Pores Bantul Berikut tips dari Bribka Eka Widianta Banit Dalmasat Samapta Pores Bantul kepada para korban yang akan mengambil kendaraannya Pores Bantul mengamankan seorang pria berinisial SP 20 tahun saat melakukan aksi penggelapan motor dengan menggadaikan motor milik korban bernama M. Arif Zainal 22 tahun Kepada korban pelaku SP mengaku motor milik korban ditilang dan dibawa polisi saat ada razia Kasat reskrim Polres Bantul AKP Dian Purnomo mengatakan kejadian berawal saat korban menitipkan motor kepada salah satu rekannya Pelaku mengabari rekan korban kalau motor yang dipinjem ke tilang polisi dan ditahan di Polres Bantul Adapun formologi kejadiannya Awal mula kejadian yaitu korban menitipkan sepeda motor kepada pelaku dikarenakan korban akan pulang ke Kalimantan Timur Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 pada jam 19.00.00 Pelaku meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan akan digunakan main bersama temannya Pelaku mengaku uang gadai digunakan untuk trading dan sisanya dibuat jalan dan makan Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal 378 KUHP dan 372 KUHP dengan ancaman pidana penjara 4 tahun Tim Lumas Polres Bantul, Polda D.I.A. melaporkan untuk Polri TV Pemirsa dalam rangka cipta kondisi bilgada serentak yang aman dan dapai Polres Tuban, Polda Jawa Timur menggelar patroli skala besar di wilayah hukum Polres Tuban Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban menjelang bilgada serentak tahun 2024 Polres Tuban menggelar patroli skala besar di wilayah Kabupaten Tuban Kegiatan ini berlangsung pada akhir pekan lalu dan melibatkan sinergi antara anggota Polri dan TNI Dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan damai jelang bilgada serentak Patroli dimulai dari Mapolres Tuban dan menyasar sejumlah titik strategis Seperti area publik, fasilitas pemerintah, serta wilayah yang dinilai rawan potensi gangguan keamanan Selain melakukan patroli, personil Polres Tuban juga melakukan dialog dengan sejumlah masyarakat untuk memberikan imbauan, serta menjaga kerukunan meskipun terdapat perbedaan pilihan politik Pemirsa dalam rangka cipta kondisi menjelang bilgada yang aman dan damai Polres Pemekasan Polda Jawa Timur juga gencar melakukan patroli untuk memastikan objek vital bilgada aman Kapores Pemekasan AKBP Jasuli Dhani Iryawan melalui Kasih Humas AKP Sri Sugarto mengatakan bahwa Polres Pemekasan gencar melaksanakan patroli dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Patroli dilakukan untuk memastikan kesiapan dan keamanan gudang logistik Kantor bawah seluruh serta kantor KPU Pemekasan menjelang pelaksanaan pencoblosan pada pilkada suntak Patroli ini juga menjadi bagian dari rangkaian operasi mantap raja yang digelar Polres Pemekasan Untuk menjamin seluruh tahapan pemilu berjalan dengan aman, tertib, dan lancar Regu patroli dari Satgas Operasi Mantap Raja Semeru 2024 Polres Pemekasan Secara kontinu melaksanakan patroli pada siang maupun malam hari Memantau situasi dan kondisi gudang logistik KPU Memperiksa kesiapan distribusi perlengkapan pengumuman suara Dan memastikan keamanan kantor bawah seluruh serta kantor KPU Sebagai pusat kegiatan pemilu di wilayah Pemekasan Polres Pemekasan akan terus melakukan pengawasan intensif Guna memastikan seluruh rangkaian proses pemilu berlangsung aman dan kondusif Serta berkomitmen penuh untuk mendukung kelancaran pemilu di Pemekasan Keamanan logistik dan fasilitas KPU menjadi prioritas Agar semua tahapan dapat berjalan tanpa hambatan Pemirsa dalam rangka cipta kondisi pilkada yang aman dan kondusif Kapolres bangkalan AKBP Febri Ismanjaya Memimpin operasi cipta kondisi memasuki tahapan masa tenang pilkada serentak Fokus kegiatan kali ini yakni operasi sajam, senpi ilegal dan mencegah peredaran narkoba Terutama di beberapa kawasan rawan yang berpotensi memicu kerucuhan sosial Karena gesekan politik praktis Kapolres ditambingi kasat samapta AKP Puntoro Personil Satres Kim, Satres Narkoba, Sat Lantas dan Personil Polsek menggelar gate operasi di jalur utara Sepanjang ruas jalan kecamatan Tanjung Bumi yang berbatasan dengan Kabupaten Sampang Diketahui tergolong rawan konflik antar warga Pasca terjadinya tragedi di desa Bumeanyar, kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan Dan di desa Kepatang Laut, Kabupaten Sampang Operasi cipta kondisi fokus pengeledahan senjata tajam, senjata api, serta peredaran narkoba Secara persuasif dan edukatif, Kapolres bersama personil menggeledah Semua mobil angkutan barang dan motor yang melintas di perbatasan Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang Giat operasi cipta kondisi ini digelar agar masyarakat merasa nyaman dan aman Dari kemungkinan terjadinya gangguan kamtipmas selama masa tenang Selain itu, cipta kondisi merupakan bagian dari upaya preventif Untuk mencegah kemungkinan terjadinya gesekan politik antara pendukung dua paslon bupati dan wakil bupati bangkalan Serta tiga paslon gubernur, wakil gubernur Dari hasil kegiatan tidak ada temuan warga yang tertangkap membawa saja senpi maupun narkoba Diharapkan selama tiga hari masa tenang hingga hari pemungutan suara nanti Situasi gangguan masa di Kabupaten Bangkalan tetap terjaga kondusif Pemirsa dalam rangkaan cipta kondisi pilkada yang aman dan damai Kapolres Pamekasan diwakili Kabak Ops Polres Pamekasan Menghadiri kegiatan pemberangkatan distribusi logistik pilkada Kabupaten Pamekasan tahun 2024 Informasinya akan kami hadirkan usai cedah berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!